Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dulur bagaimana kabarnya Alhamdulillah ya di hari Minggu ini tadi jam 5 sudah saya siram mau pulang ke vlog dulu dulur Nah untuk dulu kutani sebelumnya moga-moga yang masih menjalankan puasa ya tetap semangat dan ya moga-moga dapat keberkahan dari aktivitas puasanya karena saya juga sama-sama-sama puasa dulur nah ini perkembangan bahwa merah saya tulur umur lima hari setelah tanam nah sudah saya sampaikan di video sebelumnya kalau memang benih siap itu minimal lima hari harus sudah biur tulur lima hari harus sudah biur itu menandakan bahwa benih sudah siap dan ibaratnya kita tuh enggak terlalu cemas karena bibit bala merah kalau kita tanam itu kalau lima hari enggak biur itu dipikiran juga akan akan cemas karena belum belum bisa apa belum bisa berharap karena harapan kita untuk menanti pemula yang penting biur dulu baru nanti kita upayakan untuk pemeliharaannya nah ini yang atas telur ini yang bawah nah itu yang paling bawah juga sudah biur kita lihat cuaca panas turur ini dari cuaca panas kita lihat berapa cm nah kalau bibit yang siap dulur biasanya kalau ini tanam lima hari harus lima cm lima cm berarti akarnya sudah lima cm kebawah ataupun enam beri akarnya lebih panjang dibandingkan daun yang keluar nah itu adalah bibit yang sudah siap cuman kalau diurku kalau lima hari akar belum keluar sehingga dipastikan maling ya satu minggu ataupun sepuluh hari baru bisa biur cuman kalau ini yang sudah siap nanti biasanya ya seperti saya lor seperti saya ini biasanya kalau sudah siap lima hari sudah biur nanti perempuan pertama sekitar sembilan sampai sepuluh hari dulur karena perempuan ini akan mungkin saya lakukan tiga kali umur sekitar umur 10 umur 20 dan umur 30 sampai umur 35 nah upayakan dulur jarak saya ini sekitar satu kilan dulur tuh satu kilan saya nggak bisa rapat nggak bisa nggak bisa ini kan 15 15 ini 20 nah ini 20 20 20 20 ini 15 kalau biasanya kalau orang-orang senior biasanya ini 16 17 dan ini biasanya 12 cuman saya sampaikan bahwa saya ini menanam ungkuk sayur dulur untuk sayur bukan untuk benih sehingga saya kasih jarak biar undinya nanti besar-besar cuman kalau memang untuk benih biasanya rapat memapet cuman nanti taker takerannya enggak diberikan seperti pupuk daun enggak diberikan lalu hanya fungisida insecticida yang yang penting panen lur yang mungkin lur panen kalau kita kan apa menanam untuk sayur sehingga nanti kita harus spray apa vitamin lalu akran pupuk yang yang kita lebihkan sehingga kalau saran saya kita kita berbeda dengan menanam yang untuk bibit dulur nah itu adalah saran saya sekali lagi kalau dulurku di lima hari ini sebelum sebelum lima hari setelah tanam kalau memang belum libyor ataupun belum lima seti segini lur dipaksikan itu bukan benih dari apitan cuman kalau apitan tuh masa simpan bulan 4 bulan ataupun lebih biasanya ya seperti ini lur biasanya biasanya ya seperti ini ini ya ada siap lagi udah siap 5 cm nanti yang siap kita apa kita apa namanya tuh tak segera kasih pupuk biar biar segera panen lur tidak terlalu lama cuman kalau biurnya satu minggu atau muncul sepuluh hari patuh ya itu nanti panennya juga akan mundur perawatannya susah kalau kayak gini kan perawatan gak susah lur karena kayak gini perawatan juga enak biasanya bibit yang sudah siap gini kalau kena hama kalau kena jamur biasanya perawatannya lebih mudah dibandingkan ini yang belum siap dulur nah ini yang paling bawah sana juga sudah biur telur itu video dari saya di minggu ini ya sekedar update di video yang kemarin yang usia 4 hari di hari Jumat ini hari Minggu tanam hari hari Rabu dari sudah 5 hari setelah tanam ya berkembangnya seperti ini saya sekali lagi pupuk dasar hanya memakai TS TS memakai cap tawon satu pintal karena saya kira dua minggu sirahat itu pupuk saya yang sebelumnya masih ada dulur nah sekian terima kasih saya pamit hari Minggu lur orang punya keluarga ya kalau ada salah kata kalau ada masukan peniputan ya mohon dikomentari dari saya ibaratnya semua dulur tidak ada guru tidak ada murid pokoknya semua sama belajar terima kasih yang sudah menonton ya terima kasih untuk semuanya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati